Intro Luar biasa sekali Kita kembali di Ndopo Ndopo to Dopo Right here right now Jajal biar ini masyarakat tambak dan sekitarnya ini Yang disini semangat semuanya Ketika Mbak Worow bilang kita kembali di Pada ngomong Ndopo Kape Sing seru Karo Gaya Karo Pdw Orang-orang gaya asing tertentu Ya bebas Jadi ekspresi mereka sendiri ya Ini kan luber soalnya Luber Siap silahkan Mbak Worow Ngomong atau mau Kita kembali di Kita kembali di Ndopo Sing aja ngegeti ya Oke kita kembali lagi Ini adalah forum Dopo Barang KPU Banyumas Dan beliau beliau ini sudah hadir Sebagai narasumber yang Valide Kan tuh ngomongnya kayak gue Anak kolokola ya Iya harus pakai kolokola Padahal gue kan udah kolokola Abang Kolokolahan Masih ada Bapak Unggul disini Kemudian Bapak Anglan Bu Ida dan Pak Camat Ini apa temanya mendokrak Partisipasi pemilih Apilakade Ini kan semangat Ini gimana Pak Konggul Kita kan sudah roadshow tiga kali Sekarang Fasenya ini Sedang apa ini Mungkin ada yang belum tahu Sekarang Fase Di pemilih ini Sedang berlangsung Apa sih sekarang ini Orang Anak Fase Anaknya tahapan Tahapan Masuk kue Jadi sampai Saat tadi pagi Siang lah ya Jam rola Sebagai fakta selam itu Kita itu sudah sampai tahap Penetapan daftar Pemilih sementara PD DPS DPS Oh bukan Pemilu itu Itu tahapnya Janjannya standar lah Pertama KW aturan KW aturan Kedua Duite Anggaran Ketiga Apa PPS PPK Organisasi Organisasi Pelaksana ya Sudah ada Yang keempat Paslon Paslon Pasangan calon Sudah dua pasang Yang pertama Nomor satu Sudah diberi nomor sisa Mung di dewek Menjubu ke dewek Nomor satu itu Pasangan calon Marjoko Ivan Marjoko Ivan nomor satu Yang nomor dua Husein Dewo Bapak Marjoko Berpasangan dengan Bapak Ivan Bapak Husein Berpasangan dengan Bapak Dewo Dua paslo Calonnya wisana Pengantinnya Sama Nyiapakan Singar Noblos Sapa Ngesuk Pemilihnya Sapa Sapa sih Pak Pemilihnya Pemilih Pemilih Yang milih Orang manusia Bangsa Warga negara Indonesia Yang sudah Berumur 17 tahun Atau telah Kawin Maksudnya Maksudnya Ngeri ngurung Pitula Setahun Biskawin Saket Nggak Pak Nikah 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 Itu nanti Sudah Bisa Menggunakan Hak Pilih Sudah Memenuhi Syarat Sebagai Pemilih Disamping Syarat-syarat Yang lain Misalnya Tinggi badan Pak Polisi Pak Polisi Pak TNI Itu Nguruh Ya Kena Pitula Setahun Jelas Menurut Undang-undang Beliau Sedang Tidak Bisa Aktif Hak Pilih Sakit Sakit Konturu Jadi Konturu Hak Pilih Sementara Tidak Bisa Menggunakan Hak Pilih Karena Ketentuan Undang-Undang Orang Yang Ada Gangguan Jiwa Kemudian Ada Putusan Pengadilan Yang Memutus Bahwa Yang Bersangkutan Orang Itu Kehilangan Hak Pilih Seperti Itu Lodok Itu Pak Akil Mutar Ketua MK Itu Kan Ponis Diantaranya Ditambahi Pak Yang Bersangkutan Tidak Bisa Menggunakan Hak Itu Diatur Undang-Undang Semuanya Putusan Pengadilan Di Disamping Tadi Sarat Usia Masih Ada Sarat-Sarat Tambahan Tadi Sudah Dijumlah Oleh Pak Waslam Jumlah Pemilihnya Dalam Daftar Pemilih Sementara Pira Pak Waslam Pintan Silahkan Pak Waslam Mungkin Bisa Dimakan Itu Setelah Dilakukan Tahapan Penetapan DPS Itu Di Kabupaten Banyumas Jumlah Daftar Pemilih Sementaranya Itu Sejumlah 1.331.460 Ulangi 1.331.460 400 460 Bisa Tambah Bisa Kurang Bisa Kurang 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 Bisa Tambah Bisa Kurang Janganan Bisa Kurang Bisa Tambah Lagi Kan Pemilih Ya Orisa Dinyang Singgenasi Bisa Tambah Bisa Kurang Bisa Bisa Dinyang Kok Kau Kau Berat Jumlah 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 Calon Pemilih Layang Di Pilgada Jumlah Perempuannya Tetap Lebih Banyak Jumlah Perempuan Tetap Lebih Banyak Terus Budi Pemilih Semalam Jumlah Jumlah Sejuta Telung Atus Tulung Atus Telung Puluh Jewu Patang Atus Widak sing mangkat meng TPS sejuta telung atus kayaknya ya setiap PPK tetua kena sapi kita doakan dan kita himbau juga KB Kutubing TPS tujuh ya daftar pemilih asumsinya katakan pakai DPS ya 1.331.460 bisa mengangkat sejuta telung atus baik jadi persoalannya adalah kalau sampai 1,3 juta yang menggunakan pilih ini berarti partisipasi berarti kan sudah mendekati 100% targetnya berapa persen sini padahal targetnya cukup 77,5% 77 berarti 77 dari 1.300 tadi jadi kita itu menghadapi persoalan pemilu 99 itu partisipasi 91% panitia pemilihan daerah waktu itu kalau di Kabupaten itu perlu karena acara kaya ini hos-hosan kaya ini orang anggota partisipasi luar biasa itu waktu itu oh iya itu kenapa Pak kalau zaman sekarang emang zaman 0 gimana sih Pak itu pengaruh dari perubahan dari kondisi lama ke keadaan baru lah pemilu demokratis pertama kali tahun 99 sehingga semua orang bersemangat tapi 2004 5 tahun kemudian itu sudah kehilangan 10% Pak tinggal bermain di angka 82-81 5 tahun lagi tahun 2009 ini sudah bergerak di angka 70 Pak nah di angka 70 ini rupa-rupanya konstan bergerak di angka itu sampai sekarang sampai sekarang ya Pak sampai sekarang sehingga KPU juga tidak perlu terlalu muluk-muluk ya karena kisarannya itu paling-paling 70, 71, 72 ya target nasional itu untuk pilkada ini nanti 77,5 dan tambak kalau tidak keliru ya itu tambak termasuk yang partisipasinya tidak begitu tinggi ya bukan berarti apa masyarakat tambak itu kurang semangat dalam menggunakan hak pilih tapi masih banyak faktor barangkali karena begini Pak daftar pemilih itu tetap mencantumkan orang-orang yang sebetulnya bisa kita pastikan orang ini pasti nggak nyoblos Pak misalkan yang ada di Arab sehingga Korea, sehingga Malaysia sebetulnya kita bisa memastikan lah orang mungkin Bali hanya untuk menggunakan hak pilih tapi secara hukum itu nggak bisa dicoret Pak nggak boleh dicoret sehingga partisipasinya kan ini membebani tingkat partisipasi Pak namanya ada ya di dalam daftar pemilih tapi sudah bisa kita pastikan pasti nggak menggunakan hak pilih oke kita kembali lagi setelah ini tetap di Ndapok 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 right here right now thank you it Ndapok nnapok nb nb n n n n n n Terima kasih telah menonton!